Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada. Renungan harian hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 3 ayat 16 sampai 21. Kalau seorang mencintai orang lain, dia tentu berusaha untuk membahagiakan orang yang dicintainya dengan memenuhi apa yang diinginkannya. Misalnya seorang pemuda yang mencintai kekasihnya, dia akan berusaha memenuhi apa yang diinginkan oleh kekasihnya itu. Bila kekasihnya menginginkan dia untuk menghilangkan kebiasaan yang tidak baik, seperti mabuk-mabukan berjudi dan main perempuan, dia berani meninggalkan semuanya itu, kendati sangat sulit demi cintanya kepada kekasihnya. Hal yang sama terjadi juga pada diri Allah. Allah begitu mengasih manusia. Dia tidak ingin manusia tetap hidup di dalam dosa dan mengalami kebinasaan. Karena itu, dia lalu mengaruniakan atau mengutus Yesus Kristus putranya yang tunggal ke dunia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya, tidak mendapatkan hukuman, melainkan memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus putra Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus Kristus adalah bukti cinta kasih Allah kepada manusia. Dia adalah anugerah Allah yang tak ternilai di dalam hidup kita. Mengapa? Karena melalui dia, kita yang seharusnya dihukum, karena dosa dan pelanggaran kita memperoleh penebusan dosa berkat pengorbanannya di kayu salib. Hukuman yang seharusnya kita tanggung akibat dosa dan pelanggaran kita diambil alih atau ditanggung oleh Yesus dengan rela menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Dengan kata lain, Allah rela mengorbankan putranya yang tunggal demi cintanya kepada manusia agar manusia yang berdosa mengalami keselamatan di dalam dia. sungguh cinta yang luar biasa yang Allah tunjukkan kepada kita melalui putranya. Masalahnya sekarang, apakah kita selama ini sudah menganggap Yesus Kristus itu sebagai bukti cinta kasih Allah atau anugerah Allah yang tak ternilai di dalam hidup kita atau tidak? mau menanggapi cinta Allah atau tidak? Kalau ia, apa buktinya? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita mau jujur, selama ini kita kurang menyadari bahwa Yesus itu bukti cinta kasih Allah atau anugerah Allah yang tak ternilai di dalam hidup kita. Mengapa? Karena seringkali kita masih kurang percaya kepadanya dan meragukan kemahakuasaannya. Benarkah Yesus itu Tuhan dan penyelamat dunia? Kalau benar, mengapa Tuhan membiarkan saya menderita dan tidak segera membebaskan saya dari penderitaan yang saya alami? Kita juga sering menolak cinta Allah Allah menawarkan keselamatan melalui putranya Yesus Kristus tetapi kita malah menyukai kegelapan dengan melakukan perbuatan jahat daripada datang kepada Yesus Sang Cahaya Dunia. Kalau itu yang terjadi para saudara, sulit bagi Tuhan untuk menolong dan menyelamatkan kita. Bukan karena Tuhan tidak mampu untuk menyelamatkan kita. Tetapi karena kita telah menutup pintu hati kita akan Tuhan. Sehingga sulit bagi Tuhan Yesus untuk berkarya, membimbing, dan menyelamatkan kita. Maka dari itu mari kita berusaha meninggalkan hidup kita yang dipenuhi dengan kegelapan rusak. Mau menanggapi cinta Allah dengan mau datang kepada Tuhan Yesus Sang Cahaya Dunia. Mau percaya kepadanya dan mengandalkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Mau belajar hidup baik dan membiarkan hidup kita dibimbing olehnya. Hanya dengan demikian kita akan dibimbing ke jalan yang benar, jalan keselamatan, dan hidup kita mampu menjadi berkat bagi sesama. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapak, Engkau begitu mencintai umat manusia dan tidak ingin manusia binasa dalam dosa. Karena itu Engkau mengutus putramu Yesus Kristus turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Agar setiap orang yang percaya kepada putramu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bantu kami agar kami dapat menanggapi kasihmu dengan senantiasa membuka diri terhadap bimbingan putramu dan percaya akan sabdanya sehingga kami pun layak mengalami keselamatan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Selamat beraktifitas. Tuhan memberkati Anda. Bapak, putra, dan roh kudus. Amin.